Hai bismillahirrohmanirrohim semoga hasilnya eh imunoserologi hasil ini kali ya tuh hasilnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya Udin belokok ya mudah-mudahan hari ini dan seterusnya teman-teman sehat walafiat dan semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semuanya ya sehat baik lancar rezeki ini bahagia lancar usahani dan lain sebagainya Oke beberapa waktu yang lalu itu tempatnya hari kemis kemarin kita sudah melakukan repites di studio Mercy kru setak karyawan semua ya termasuk pimpinan pokoknya semuanya isi radio Mercy itu kata repites dan hasilnya katanya hari ini benar tadi dapat informasi katanya sudah ada di samping aku penasaran ya kira-kira hasilnya negatif atau positif ya Allah semoga negatif ya dan tidak reaktif dan pokoknya hasilnya yang bagus lah sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan doa dari teman-teman semuanya pokoknya kita saling mendoakan aja ya semoga kita semuanya sehat jauh-jauh dari segala marah bahaya jauh-jauh dari segala macam penyakit ya dari segala sesuatu yang bisa membuat kita itu galau gunda merana kegana aku kegana udah nggak perlu pakai lama langsung aja kita menuju ke ruangan sebelah yuk seperti apa hasilnya yang di ruangan tempat kemarin kita lakukan repites oke numpuk disini cuy oke hasilnya disini aku mau nyari dulu ini ada Bang Hendra, Pak Jaini, Pak Awang, Pak Edi Sarmento, Bumer Linawati, terus kemudian Liliana, Erliana, Sugandi, Isdiana, Nia Agustin, Kristin, Pak Suron Ogwe nih hasilnya adalah ini dari Prodia ya bukan iklan berbayar dan juga bukan bismillahirrahmanirrahim semoga hasilnya apalagi akan kondisi sekarang jumlah kasus terus bertambah ya ya Allah bro hasilnya ini dia dan dokter Haji Sukarta M.H.Kes Imunoserologi hasil hasil non-reaktif ini kali ya hasilnya non-reaktif aku baca nggak? ah itu non-reaktif kita baca dulu ya nilai rujukan non-reaktif satuan metode CMIA hasil non-reaktif belum dapat menyingkirkan kemungkinan infeksi hasil non-reaktif dapat terjadi karena window period antibody belum terbentuk gangguan pembentukan antibody kadar antibody dibawah level deteksi alat disarankan pemeriksa ulang anti SARS-CoV-2 10 hari untuk pasien yang baru pertama periksa jika pasien pernah periksa 10 hari sebelumnya dengan hasil non-reaktif maka hasil saat ini menunjukkan kemungkinan tidak ada infeksi eh betul jika pasien pernah periksa 10 hari sebelumnya dengan hasil non-reaktif maka hasil saat ini menunjukkan kemungkinan tidak ada infeksi SARS-CoV-2 atau kemungkinan imun imunokompromis hasil non-reaktif pada pasien yang memiliki rewayat kontak dekat atau erat dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19 atau mengalami kejala COVID-19 perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR untuk menyingkirkan kemungkinan infeksi hasil pemeriksaan antibody sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk mendiagnosis infeksi SARS-CoV-2 status infeksi pasien atau keputusan klinis jadi nanti tanggal 5 rencana kita mau tes lagi karena saya belum pernah jadi ya nanti periksa lagi tapi kalau misalnya tadi yang sudah pernah 10 hari kemarin itu berarti bisa dinyatakan ini bahasanya tadi ya jika pasien pernah periksa 10 hari sebelumnya dengan hasil non-reaktif maka hasil saat ini menunjukkan kemungkinan tidak ada infeksi SARS-CoV-2 atau kemungkinan imunokompromis tanggal 5 kita tes lagi coy Alhamdulillah mudah-mudahan di tes selanjutnya nanti aman ya ini tinggal Pak Gandhi orangnya gak ada ini Rizman gak ada ini karena masih segelan semua jadi kita gak bisa ngintip gitu ya Alhamdulillah untuk saat ini non-reaktif semoga nanti ke depannya selanjutnya nanti apa namanya non-dain juga ya terima kasih buat doanya dari teman-teman semua mudah-mudahan kita semuanya sehat ya aku udah dekat-dekat tadi tes ini tes-tes pertama kali masalahnya matching sepoknya kita harus tetap jaga-jaga oke kita selalu mengingatkan buat diri kita sendiri dan juga orang lain karena yang namanya manusia kadang-kadang kan memang suka kilap aku sendiri suka kilap aku sering malah ya jangan lupa selalu menggunakan masker terus kemudian jangan lupa selalu cuci tangan kalau habis keluar dengan sabun dan air yang mengalir kurang lebih diusuk-usuknya selama 10 eh 20 detik ya terus kemudian jaga jarak dengan satu sama lainnya oke terima kasih yang sudah nonton video saya Udin Blokok dan sampai ketemu di video selanjutnya sehat selalu buat teman-teman terima kasih yang sudah mampir dan yang sudah menyekrep yang belum ditunggu ya gratis kok silahkan di like komen dan share boleh ya mungkin teman-teman sudah pernah tes belum aku yang pertama loh kemarin oke lah pokoknya terima kasih like, comment, komen, share dan subrek aktifkan loncengnya biar nanti teman-teman dapat notifikasi ketika saya mengupload video terbarunya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wih masuk kita siaran dulu ya selamat menikmati